PENEMBAKAN SAAT KAMPANYE DI PENSILVANIA Donald Trump selamat dari penembakan saat kampanye di Pennsylvania, Sabtu 13 Juli. Dinas Rahasia AS dan tim kampanye Trump memastikan, Donald Trump selamat setelah beberapa kali tembakan terdengar di rapat umum calon presiden dari Partai Republik tersebut di Pennsylvania. Video menunjukkan Trump meringis dan mengangkat tangan ke telinga kanannya. Seperti dikutip Reuters, mantan presiden AS tersebut baru saja memulai pidatonya ketika suara tembakan terdengar. Agen Dinas Rahasia AS langsung mengerumuni Trump dan video menunjukkan darah di sisi kanan wajah dan telinga Trump. Trump berulang kali mengangkat tinjunya ke udara, dengan bendera Amerika terlihat di belakangnya saat petugas keamanan mengantarnya pergi. Dinas Rahasia telah menerapkan langkah-langkah perlindungan dan mantan presiden selamat, kata juru bicara badan tersebut di-ex setelah apa yang disebutnya sebagai insiden. Ini sekarang dalam penyelidikan aktif Dinas Rahasia dan informasi lebih lanjut akan dirilis jika tersedia. CNN melaporkan Trump terluka, namun tidak memberikan rincian lainnya. Tidak jelas bagaimana atau luka apa yang dideritanya. Satu orang diakini tewas dalam insiden tersebut, afiliasi Pittsburgh IBC WTI melaporkan, mengutip jaksa wilayah Butler County Richard Goldfinger. Salah satu saksi, Ron Moose, mengatakan dia mendengar suara seperti empat tembakan, dan menggambarkan suara itu sebagai pop, pop, pop. Juru bicara tim kampanye Trump mengatakan, Trump baik-baik saja dan dia sedang diperiksa di fasilitas medis setempat. Presiden Trump berterima kasih kepada penegak hukum dan petugas pertolongan pertama atas tindakan cepat mereka selama tindakan keci ini. Dia baik-baik saja dan sedang diperiksa di fasilitas medis setempat. Rincian lebih lanjut akan menyusul, kata juru bicara Stephen Cheung dalam sebuah pernyataan. Sampai jumpa di video selanjutnya.